Sementara itu ratusan masa yang melakukan demonstrasi mendesak agar KPK melepaskan segera Irwan Yusuf. Karena dinilai tidak memiliki barang bukti saat ditangkap KPK, juga melakukan aksi di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda dalam bintang Aceh Besar Senin Petang. Namun rombongan masa yang menggunakan mobil dihadang oleh aparat kepolisian dan TNI untuk tidak masuk ke dalam bandara. Setelah melakukan aksi di depan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, ratusan masa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Aceh Bersatu kembali melakukan demonstrasi ke Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, namun rombongan masa dihadang oleh aparat kepolisian dan TNI Senin Petang. Karena tak diizinkan untuk masuk ke area Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda dalam bintang Aceh Besar, masa terpaksa melakukan aksi di pintu gerbang utama bandara, sehingga seluruh akses penumpang ke bandara terpaksa harus dialihkan melalui pintu samping. Aksi demonstrasi yang berlangsung di gerbang utama Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian, sehingga aktivitas bandara tetap berjalan normal, namun seluruh penumpang saat masuk ke bandara harus melewati pintu belakang. Pesan mereka dalam demo ini biar tersampaikan kepada dalam hal ini, mereka kan pesannya kepada KPK, mungkin akan kita sampaikan pesan-pesan dalam bentuk laporan. Ratusan masa pendukung Irwandi Yusuf membubarkan diri setelah Kapolresta Banda Aceh menegosiasi dengan masa. Kapolresta menjamin tututan masa akan disampaikan ke KPK dan akan dikirim dalam bentuk laporan tertulis. Raja Umar, Kompas TV, Aceh Besar